Intro R.E.P. perempuan bursia 26 tahun ini terpaksa ditangkap oleh imigrasi kediri. Penangkapan ini dilakukan setelah perempuan 26 tahun ini hendak menyirimkan 6 pekerja migran secara non-prosedural ke negara Kamboja. Terbongkarnya kasus ini berawal dari kecurigaan petugas imigrasi terhadap 6 orang pemohon paspor. Awalnya 6 orang tersebut mengajukan permohonan paspor dengan tujuan wisata. Namun setelah diselidiki lebih mendalam, ternyata 6 orang tersebut disuruh oleh seorang perempuan berinisial R.E.P. Ke 6 orang tersebut rencananya akan dikirim ke Kamboja untuk dipekerjakan sebagai operator judi online dan dipinjaman online dengan gaji 4 hingga 7 juta rupiah setiap bulan. 6 orang tersebut diarahkan oleh seorang perempuan berinisial R.E.P. untuk melakukan permohonan paspor di kantor imigrasi kediri dengan menyatakan bahwa mereka akan wisata. Padahal tujuan sebenarnya adalah untuk dipekerjakan di Kamboja sebagai operator judi online maupun operator komputer dalam hal ini seperti yang sudah disebutkan oleh para saksi itu menjadi penipuan online. Atas perbuatannya, R.E.P. terancam dijerat dengan Pasal 126J Undang-Undang No. 6 Tahun 2021 tentang keimigrasian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kediri, Mohamad Zainurofi, melaporkan.